Itu yang masuk ke dalam Ngomongin kamu Masuk ke dalam yang dirasukin itu tuh Orangnya setengah Dibilang ada si Teteh Rembutnya panjang banget ngikat si pohon itu Si pohonnya si Teteh bitri Lagi teg gitu yang dia ada nunjuk gitu Kayak pake jubah merah Jadi gak ada kepalanya Kepalanya itu dipegang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malam ini kita Berbeda dari konten-konten sebelumnya Jadi malam ini kita mau Sharing pengalaman syuting kita Waktu yang syuting kamu saja Sebenarnya ini bukan pertama kali Konten kita berbagi cerita mistis Habtu syuting ya Pertama kali kita juga pernah Ngobrol kayak gini tuh Waktu syuting film Aku ikut pulang yang pertama Kalau yang belum nonton Tonton Banyak yang komen di film Kampung Sajen kita itu Kak part 2 nya kapan? Kak ini film nya gantung? Sama gitu Mereka gak tau aja nih Perjuangan kita Selama syuting Kampung Sajen itu Nah ini kita mau Berbagi pengalaman mistis Dan horror kita selama syuting Dimulai dari awal Gimana Memilih cerita Kampung Sajen ini Sebagai skrip writer Jujur aku sama sekali Gak pernah tau ya Cerita dan budaya Di kampung Kampung Sukaharja itu Nah Jadi awal aku Nulis itu tuh ya Sesuai imajinasi aja Nah Setelah aku tulis skrip Barulah aku tanya ke mereka Awalnya itu Ide cerita awal itu Dibuat sama Direktur kita Ijal Nah awalnya itu Harusnya ceritanya itu tuh Ada sumur-sumur tua Untuk buang buat mayat bayi Nah kemarin karena Aku bilang Susah aku tukar aja lah ceritanya Nah aku tukar jadi di Curup Nah setelah selesai Proses Nulis skrip itu Aku nanya nih ke anak-anak Tau gak dimana Ada curup Hutan Dan kampung yang Masih Bukan masih Kolot ya Maksudnya bukan Masih asri lah gitu Aku tanya lah ke mereka Banyak pilihan Selurutnya Tapi yang terdekat Kemaren Kampungnya Caca Di Pasik Nah Setelah Setelah seminggu Beres skrip Kita langsung Cek lokasi kesana Awal cek lokasinya Kenapa-kenapa ya Maksudnya Aman gitu Waktu ke curupnya Juga ketemu sama Si Jen curupnya juga Gak ada ngomong sedikit Apapun Dia ngomongnya Gak ada yang Mengarah-mengarahkan Bisnis itu Gak ada lah Jadi kita ngerasa Oh yaudah ini cocok nih Karena jarak dari Curup ke rumahnya Caca Itu deket Walaupun kita selama proses Shooting itu gak Di rumahnya Caca Kita memang Nah Vila angker ini Kita nginap selama Cucoknya nginap Di vila angker itu Itu jaraknya gak jauh Jadi aku rasanya Ah ini cocok banget nih Gitu Tempatnya Nah Yang kedua kali Kita berapa kali sih Dua kali ya Dua kali cek lokasi Cek lokasi yang kedua kali Kita malah Gak ke curupnya Tapi ke vila yang Ntar ya Ada cuplikannya Dikasih deh Sama Kang Edith Ke vila yang kita Tinggali selama Proses syuting Selama empat hari Empat hari Tiga malam Nah Awal masuk vila Juga gak kerasa apa-apa Kami ikut gak sih? Awalnya Enggak Aku kan kloter kedua Oh iya benar Nah Awal kita ke vila Juga gak ada Kerasaan apa-apa ya Si emangnya juga Masih aman Aman Gak ngeritain apa-apa Karena mungkin bagi mereka Itu juga Gak mistis Bagi mereka itu Biasa aja gitu Nah dong Kita ngerasa Cocok Janjian tuh Tanggal Bulan depan Eh bulan depannya Kita janjian ke emangnya Nginep buat Tadinya cuman sehari Mikirnya tuh Cuman akhirnya jadi Tiga hari Nah Awal kita kesana Itu dua kloter Karena Ngerasanya Kru itu harus nyampe duluan Karena mereka pasti prepare Karena corona kan Kita perlu Kemarin diminta Kita diminta Rapid Terus surat izin ke Kades Ke desa Untuk ribet lah pokoknya Terus aku bilang Sok Kru duluan Telan belakang Jadi telan tuh masih ada waktu Buat istirahat Nah para kru dateng duluan nih Kesana Dan mereka gak langsung ke vila Kerumah caca dulu nih Belum mana cerita Aman Ada bun Oh ada Ada Jadi pas waktu Nyampe di rumah aku Gak lama kan Si bang datuk tuh Gulum masuk Gulum apa-apa Dia diem di depan rumah aku Teras Terus dia tiba-tiba Ke pinggir rumah aku Kan di belakang rumah aku Tidak ada apa sih Kandang domba gitu Dia ngeliat kesana Aku heran kan Bingung gitu Kenapa Kok ngeliat kesana Tapi mukanya takut gitu Bang kenapa Aku tanya gitu Tapi dia gak jawab Gak jawab Gimana gitu Cuman Enggak Gapapa Tapi mukanya gak meyakinkan Kenapa-kenapa Bang kenapa Bilang Enggak kenapa-kenapa Eh taunya Aku nanya lagi lah Karena aku penasalan kan Pas udah nyampe Bandung Seudah syuting Itu aku baru nanya lagi Terus kata bang datuk Tadi belakang rumah tete Waktu itu Ada yang minta tolong Sama ada yang nangis Itu belum apa-apa Belum proses syuting Aku lupa cerita Kalau si datuk itu Emang sensitif Sama yang tipe itu Aku gak tau itu Nah makanya Banyak nih ceritanya nih Nah itu yang pertama Kan aku gak tau nih Mereka kloter pertama Soalnya aku kloter kedua Sama telan dan anakku Anakku kan disitu Jadi telan juga Yang jadi hantu anak kecil Nah Anakku ini juga Anak yang sensitif Pokoknya bisa ngerasain lah Bisa ngerasain dan ngeliat Jadi waktu pertama kali masuk Oh Aku bilang ke mereka Entar aku polonya petasi Langsung ke vila ya Karena Nah takutnya kan Barang kan kita ya Semua tuh takut berantakan Kan berantakin rumah caca gitu Oh iya bun Dah Natanglah kita ke vila Kita duluan nih yang ini Yang ke vilanya Si Ayong itu Nyampe ya Ini belum masuk ya Masih di mobil Bunda Ini vilanya Iya emang kenapa Gak enak Tau bunda Kenapa harus disini Emang kenapa Enak kok Enggak gak enak Jadi dia tuh Kayak udah memang takut duluan Nah Udah ngerasain sesuatu Udah ngerasain duluan Nah kan aku Ya aku ngerasainya Mungkin karena vila itu Letaknya emang Satu-satunya Di tengah hutan Jadi Jadi itu tuh gak ada rumah lain Selain vila itu Ke atasnya langsung curug Yang Jadi lokasi syuting kita Pokoknya itu tuh Berapa kilometer ya Ke rumah warga lagi Baru ada rumah warga Tiga kali Tiga Oh gak Atau sekilo Dua kilo Dua kilo Jadi itu benar-benar Kita tuh terasingkan Nah Jadi aku mikirnya Mungkin karena dia Takut kali ya Gitu Udah Aman aja tuh Udah Kita biasa aja Itu tuh hari pertama Hari pertama kita Ada gambun lain gak sih Selain si Ayong yang ngomong gitu Aku ada sih Tapi gak bilang ke siapa-siapa Apa yang mau Di dapur Kan aku disuruh Bunda masak Masih goreng Berdua kan Asalnya aku sendiri Dia gak mau nemenin Pas aku sendiri Ada suara ketawa Gak takutnya Ayong kali Pas aku liat Ayong Ayong lagi main HP Gak lagi bercanda sama siapa Aku takutnya siapa Ini banget Gak takut Udah aja Aku minta nemenin dia Tapi aku memberani Cerita ke bunda Ke siapa Cuma berani cerita ke dia doang Suara ketawa itu Suara ketawa anak kecil kan Jadi ceritainnya Jadi Selama kita Proses syuting itu Kita tuh selalu digangguin Para penghuni yang disana Yang paling Anehnya ya Yang paling kuat Dan yang paling berkuasa disana Justru hantu anak kecil Dua orang kembang Jadi Dia ngikut sampai ke rumah ini loh Dia ngikutin aku Dan anakku Itu tuh Anehnya Karena kalau kata anakku Mukanya gak serem Tapi iseng Suka narik-narik Bajunya Ayong Ngajak main Yang lain Bentukannya Itu tuh ada delapan ya Nanti kita ceritain Nah itu hari pertama Alhamdulillah kita hari pertama tuh kayaknya aman deh Pokoknya yang terlalu diganggu-ganggu tuh gak ada deh Paling kayak suara-suara gitu doang Kalau suara-suara Ayong pernah ngomong gini waktu tidur Ada yang ngetok Ada yang ngetok sama yang Ngetok dan suara-suara gitu kata Ayong Ayong juga denger Tapi dia ceritanya Anehnya anakku itu Mau cerita semuanya setelah nyampe di rumah Kalau ditanya Kalau disana waktu ditanya Dia kenapa nangis Kenapa gak mau syuting Kenapa tiba-tiba diem Dia tuh selalu ngomong Ayong gak mau cerita Ntar mereka marah Ntar aja di rumah Oh yaudah Aku sabar kan Nggak Hari kedua Sebenarnya hari kedua itu kayaknya waktu Ini nih Waktu kita Scene teranda Disitu kayaknya mulai Oh ya Nah kalau kalian udah nonton Kalian pasti tau Ada scene teranda kan disitu Itu bener-bener Bener-bener teranda Dan penduduk desk aja Sampai nanya Aduh itu beneran Mau beneran kayak gitu Kita tuh dianggap Berani banget gitu Ya karena Ya salah sih Sebagai ketua geng Sotoy 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 Sebagai ketua geng Aku tuh emang sotoy Karena gini loh Kita syuting horror bukan yang pertama Ini tuh yang udah yang keberapa kali Dan pengalaman syuting kita Eh dan pengalaman horror kita Kalau pas lagi syuting film horror Emang selalu ada Kayak Kalau kalian nonton film rantai Itu tuh sampe Kru soundman Itu tuh sampe lumpuh kakinya Waktu yang kejar-kejaran di hutan Terus Yang Truth order Itu tuh juga Aling parah Nanti kalau ada waktu kita ceritanya Apa namanya Horornya syuting truth order itu Luar biasa Itu tuh Sampe warga Warga sana itu datengin kita Pas lagi syuting loh Itu juga parah Tapi Entah kenapa Ini yang terparah Paling-paling parah Makanya aku sebagai ketua geng Yang tadinya Wah Segini tuh Sekarang Menciut Asli Karena aturan gini ya Kalau kata orang sana kan Kalau emang mau syuting Mau pake villa disana Atau mau kecurung gitu Ada aktivitas lah Kita harus pake Warga yang bisa lah ya Sepung gitu kan Tapi kan itu cerita setelah Kita ketemu mas sana Iya Jadi Itu tuh Kalau kita baru tau Dan baru sadar Kalau kita tuh mau syuting itu Harus bawa Akamsi Dan itu dibenarkan sama mas sana Yang jadi nenek-nenek itu loh Yang di film kampung saja Nah Jadi mas sana itu tuh Pau hujan guys Avatar Itu asli Itu asli banget Lagi hujan gede kita Lagi waktunya take-nya mas sana Dia cuma komankam Berhenti Asli berhenti Nah kata mas sana gini Neng lain kali kalau mau syuting Bahwa akamsi yang ada Pokoknya bawa lah orang tua Minimal satu aja Nah Itu tuh hari terakhir Cakep gak tuh? Baru dikasih tau Cakep Nah Jadi hari kedua yang kita Keranda-keranda itu Muncul lah Barulah muncul-muncul yang Kejadian yang Ah itu mah Udah mulai gak komis Udah mulai Udah gak ngerti Nah Dimulainya dari Kita waktu Yang di keranda Eh enggak Sebelum di keranda Yang kalian ke Villa Pakades Oh iya Ceritain Aku gak ada disitu Soalnya aku gak ada disitu Ceritain Kan waktu Villa Pakades Aku ikut Karena aku kan Sama si Aiyo Yang di keranda Itu nyambungin di keranda Terus lanjut ke scene Teh Fitri sama Bang Datuk Di Villa Pakades Nah terus Pas di Villa Pakades Teh Fitri gak bilang ke aku sih Tapi Teh Fitri bilang ke Aiyo Yo awas tuh Bisik ke tinjak Bisik ke Apa? Ke tinjak Rambutnya Aku bingung dong Itu rambut siapa? Teh Fitri ngomong ke aku Itu ada rambut Si Teteh Panjang banget Panjang banget Tapi si Aiyo Nyangkanya bercanda Jadi Jadi gitu lah Jadi biasa aja Jadi biasa aja Ayu Teh Fitri emang ketakutan banget Di situ Teh Fitri ketakutan banget Parah Disitu sih Pas di Villa Pakades Si Teteh bilang Ada si Teteh Rambutnya panjang banget Ngikat si pokon itu Si pokonnya Si Teh Fitri Lagi Teteh Yang dia ada nunjuk Nah Fitri ini yang jadi Hantu yang hantu perempuan Nah jadi dia tuh juga sensitif Dia ngeliat ada Sosok kakar rambut panjang Rambutnya tuh sampe Satu itu ya Ngelingkarin semua Yang ada di situ Nah dia ngomong ke si Aiyo Aiyo Awas keinjak Gimana gitu Cuman Aiyo nya ngerasa Itu tuh bercanda Jadi Yang kebiasa aja Yang kebiasa aja Dan memang kata Fitri Alhamdulillahnya gak keinjak sih Gak keinjak Pas yang di mobil Siapa yang ada? Aku Sosok ceritain lagi aku Soalnya gak ada Aku pas di mobil Udah beda sih Itu syuting Ya Aiyo bawa mobil Naik-naiklah Pas ada warung Pada terhenti dulu Kahan jajan Terus pas di warung Si kameramen dan editor Yang sangat sompal Gila kayak gini Parah banget Gila kayak gini Ih Rumahnya Muridnya jenak di Kan si Apa Apa sih Pintu Jadi Mereka ini Berapa pertanaman Kok baru tujuh sih? Jadi yang ada sini aja Kesana Karena jaraknya memang Kan aku udah bilang tadi ya Jarak antara villa kita Buat minap sama Lokasi Eh sama perkampungan Itu agak jauh Jadi villa Pakadis ini Emang di perkampungan Jadi harus pakai mobil Nah Jadi waktu yang kejadian di mobil itu Kan kap mobilnya kan Eh apa Pintu bagasinya kan dibuka tuh Nah mereka bertiga Si director Si Ijal Si Sena Kameramen Sama Si Pakadis Nah Yang sombral itu Nih si kameramen nih Nih pengen digital Dan sumpah itu kan Sombral No beda No debat Dia ngomong gini Kalau ada yang ngejar Gimana ya Kalau tiba-tiba Ntar lagi Kita duduk kayak gini Tiba-tiba ada yang ngejar Gimana? Dia ngomong gitu Nggak lama kemudian Ada yang Gini ya Dada Dada apa gimana sih Ada yang Ada yang Nggak Jadi kan pas Jalan Kita kan jalan Ke viala itu kan Kekutan banget ya Bunda udah pemukiman Jalan Kan jelek Bebatuan semua Terus tadi Ditekat Ditekatnya Pisah Mas dimatiin Ada yang ngejar Beneran Ada yang munakam gitu Tapi sebelum Sebelum Lampu itu mati Waktu nyala lampu Kata si Sena Ada yang dadada di jalan Ngelambai gitu Berdiri Terus ngelambai Tapi cuma bayangan Nah Nah si Datuk sama si Sena ngeliat, itu tuh siapa gitu kan, mereka cuma ngeliat gini aja, jadi kayak film-film di ini tuh, lights out. Jadi pas lampu dimatiin, itu tuh langsung ngejang gitu, langsung di depan si Datuk itu, dia nampil teriak, nah. Kayak gini dia itu sambil ngalangin, ini takut jatoh gitu kan, di situ pintu itu, sambil ngalangin tatapannya begini, tapi dia malah kayak pindah-pindah. Iya, langsung waktu lampu mati, langsung nerekam ke Datuk, tapi nggak kenapa-kenapa, maksudnya kan mungkin nggak bisa nyentuh ya, mereka cuma kayak nakutin gitu. Nah, nyampe mereka di villa, itu tuh si Sena nutupan semua barang pake selimut. Si Datuk mukanya merah padam kayak orang yang habis kebakar. Nah, ya kan, itu tuh anak aku tuh langsung gini, langsung si Ayong itu ngeliatin si Datuk gini, dia belum ngomong apapun. Kita pada nanya nih, kenapa, kenapa, kenapa kok pada riwah kan, pada marah-marah, si Ijol marah-marah. Namun, si Ijol marah-marah kan kau Sopran, dong. Sumpah itu gagas banget, aku tidak. Kita satusin, yang paling penakut itu anehnya adalah pak director. Jadi, dia kalau udah syuting film horror, itu beban berat bagi dia. Jadi, dia tuh kalau misalnya aku ngomong nih, jangan kita nanti syuting film ini ya horror. Dia nanti, mau ngomong nggak, takut mungkin ya. Hah, iya bun. Selama syuting horror dia tuh yang paling penakut pokoknya. Nah, disitu dia ngomel-ngomel tuh, kan kita nanya, kenapa, kenapa. Yang jawab, Sena. Itu bun, ada yang ngikutin gini-gini gitu kan. Ada yang ngejar kita, katanya gitu. Si Datuk masuk vila, wudu langsung sholat. Nah, waktu dia sholat, anak aku tuh hampirin aku gini, ngomong. Bunda, bunda yakin nggak, yang tadi ngejar om Datuk itu nggak ngikutin sampai sini? Ya, aku kan karena nggak bisa lihat, ya Alhamdulillah aku nggak bisa melihat. Jadi, aku bilang sotoy. Nggak mungkin, Mak. Dia tadi cuma di sana aja, nggak akan mungkin ikut ke sini. Terus, tau nggak apa kata si Ayung? Ikut bunda, itu di belakang om Datuk dia. Ngomong gitu si Ayung. Nemanin sholat. Nemanin sholat. Itu yang tadi kata om Datuk, kata om Sena, itu ngikutin om Datuk. Itu di belakang om Datuk lagi sholat. Eh, menemanin om Datuk sholat. Aku langsung kaget kan. Aku lihat sama si, aku lihat liatan sama Ifka atau sama si Dila itu. Nah, waktu si Ayung ngomong gitu, si Fitri lagi ngerokok di belakang. Dia kan bisa lihat juga ya. Terus dia ngomong gini. Guys, temenin aku dong ngerokok di sini. Nggak biasanya dia minta temenin ngerokok. Nggak ada yang berani nih. Dia ngomong aja nggak ada yang berani. Ya kan? Karena kan tau. Si Ayung tadi ngomong di belakang si Datuk yang ngikutin ini. Sementara si Fitri ngerokoknya di belakang si Datuk. Sengaja ternyata si Fitri nemenin. Kasian katanya. Yang berani nemenin tau nggak siapa? Si Ayung. Jadi datang aja dia kesana. Bunda Ayung nemenin om Datuk. Ya kasian om Datuknya deh gitu. Dia jalannya terus gitu. Nemenin si Datuk lagi sholat. Berdualah mereka. Si Fitri sama si Ayung yang berani. Kita mah diem aja. Nah itu hari kedua ya? Eh? Hari kedua sih? Iya itu hari kedua. Nah setelah selesai. Eh belum. Setelah itu barulah kita sing keranda. Oh iya bener bener bener. Karena kejadian itu aku bilang gini. Masih caca-ca. Kan kamu akamsi. Panggillah temen-temen kamu yang. Maksudnya mereka kan ikut syuting juga nih akamsi. Terima kasih akamsi. Mereka itu datang pake kolbak rame-rame. Kalian tau gak perasaan aku disitu kayak apa? Kayak kemarin mahasiswa waktu demo. Dibantu sama anak STM. Kayak gitulah. Asli. Bagai banget. Kayak dapet supporter. Alhamdulillah mereka datang. Entah kenapa kalau mereka datang tuh aman ya. Jadi kita padahal itu syuting keranda. Dan di pinggir hutan kan itu. Di villa kita itu. Tapi Alhamdulillah aman tenteran. Mereka biasa ya bawa keranda kayak bawa ini. Biasa aja pokoknya gak ada takut-takutnya. Nah. Beres dari situ kita bilang. Ah temenin kita lah. Setelah habis syuting temenin kita lah disini. Bakar-bakar apa kek. Bakar apa kek. Nah mereka disitu tuh. Temenin kita sampai hampir subuh ya. Iya. Nah jadi. Merasa aman lah nih. Para talentnya dan kru yang tidur-tidur. Yang main gaple-main gaple. Besok hari ketiganya. Lebih barbar. Ya. Hari ketiganya lebih barbar. Karena. Itu tuh. Siang hari. Eh. Siang hari aja. Suara-suara itu tetep ada. Nah. Jadi belakangan kita tahu. Ternyata. Vila yang kita tempatin itu. Di sebelahnya. Ntar kayaknya ada fotonya ya. Kameramen. Ada ga sih foto. Vila. Ada ya. Ntar kita tampilin foto vila. Itu di vila itu tuh. Di sampingnya itu kayak ada sumur. Jadi. Ya. Sumur. Kayak sumur ditutup. Jadi. Itu tuh bukan sumur sebenernya. Jadi itu gue jaman Jepang. Bangker. Eh. Bangker Jepang. Makanya ditutup. Katanya dulu sering masuk harimau dari situ ya. Maksudnya kan jaman dulu masih hutan banget. Jadi itu ditutuplah. Nah. Eee. Dan. Vila nya ini dulu bekas. Markas Belanda. Nah. Double kill. Ya kan. Bekas. Bangker Jepang. Bangunannya bekas vila Belanda. Relax sama kejadian aku dan Fitri yang lagi nungguin anak-anak pada syuting. Jadi. Eee. Kita kalau misalnya. Eee. Ada talent yang gak. Yang. Gak kebagian tek saat itu. Lebih milih. Di vila istirahan. Saat itu tuh semua ya. Hmm. Kecuali aku sama anakku. Anakku gak ada tek di situ. Si Ayong. Jadi yang di vila cuma bertiga kita. Si Fitri yang lagi mens. Aku yang lagi hamil. Dan si Ayong anak kecil. Cakep banget. Cewek semua. Cewek semua. Gak ada cowok. Nah. Itu tuh kita di situ tuh sampai. Eee. Jam. Jam 8 malam kayaknya kita. Barulah aku nelfon dengan gemetar. Salah satu cowok kesini. Karena. Kejadian ini nih. Jadi kita kan duduk-duduk tuh. Nyari. Di situ tuh. Susah banget sinyal. Jadi aku mau ngabar-ngabarin suami. Mau ngabarin orang tua tuh. Pokoknya cari sinyal deh. Saya keluar. Duduklah kita di depan. Teras vila. Bertiga. Aku. Fitri. Sama Ayong. Waktu duduk di situ tuh. Kayak ada bunyi. Langkah kaki. Tengsara gitu. Cerk. 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 Gitu. Fitri ngomong. Peranginya bun. Malam-malam jalan sendiri. Malam-malam jalan. Di tempat gelap kayak gini gitu. Tapi tuh. Apa namanya. Keadaan gelap. Dan. Taulah ya. Vilanya. Semoga ada lah. Ininya. Cuplikan videonya. Terus aku bilang gini. Fit. Kamu ngomong kayak gitu. Emang orangnya ada gitu. Gak ada bun. Iya. Karena aku udah gak ngeliat sosok itu. Jadi. Derat pelangkahnya itu. Kayak yang dekat. Tapi pas kita ngeliat sekeliling. Gak ada. Aku udah gini. Fitri. Udah ayo masuk. Kata Fitri. Enggak bun. Kita harus berani. Tapi lama-lama dia. Ya yuk kita masuk aja bun. Masuklah kita. Kunci pintu semua. Itu tuh udah agak bentar. Kalian. Aku telepon. Anak-anak yang syuting. Lagi syuting di bawah. Salah satu dong. Yang ini deh. Yang gak ada tag. Atau. Yang nganggur lah. Padahal sebenernya gak ada yang nganggur guys. Jadi. Mereka akhirnya cepet-cepet. Kalian cepet-cepet. Karena apa ya. Ke itu ya. Itu mah yang pas ngakam. Enggak. Yang itu kan si. Iko yang nyusulin. Oh iya. Iko nyusulin sendiri. Nah. Iko nyusulin sendiri. Dia juga ketakutan. Waktu nyusulin. Setelah itu. Barulah anak-anak yang beres. Langsung. Disuruh. Langsung ke vila. Temenin kita. Nah. Masuk yang. Masuk yang paling barbar. Masuk yang paling barbar. Malam itu. Karena. Udah malam ketiga. Karena target. Aku kemarin syuting cuma 4 hari. Jadi. Aku bilang ke anak-anak. Jangan sampai. Lebih dari 4 hari lah. Soalnya. Budget dan segala macem lah. Karena juga izin kita. Juga terbatas di KADES. Terus. Oke bun. Jadi dipaksain nih. Malam itu juga. Scene. yang si. Salsa. Eh. Si Caca. Sama si Bila. Panggil-panggilan. Yang di hutan. Kalau kalian udah kontor. Saling cari. Nah. Itu tuh padahal. Lokasi syutingnya. Di belakang villa doang guys. Tapi belakang villa emang hutan. Kan aku udah ngomong. Villa itu di tengah-tengah hutan. Jadi itu. Scene itu tuh di belakang. Yang tag. Cuma tiga orang. Gila. Caca. Gila. Caca. Sama. Anak aku. Si Ayong. Nah. Jadi malam itu tuh. Bertiga cewek semua. Jadi guys. Kita syuting. Gewek itu gak pernah yang di. Manipulasi. Maksudnya gini. Maksudnya gak pernah dimanipulasi. Kalau emang sing malam. Aku tuh selalu bilang ke anak-anak. Harus sing malam. Jadi gak boleh. Sore di jari malam. Si yang di jari malam. Aku gak pernah mau kayak gitu. Jadi ya. Ya mereka patuh aja gitu kan. Jadi emang sing malam. Dan sing di hutan. Dan kalau hutan emang bentar di hutan. Dan bentar di hutan. Nah. Jadi sing mereka malam. Dan di hutan. Dan kita gak tau kalau hutan itu ternyata. Iya. Jadi di bagian yang paling serem. Dari villa itu ternyata. Adalah bagian dapurnya. Bagian dekatnya. Nah. Anak aku juga udah merasa. Katanya. Disitu tuh memang ada yang kakak. Kakak adik kembar. Yang ikut sampai ke rumah ini tuh. Nah. Waktu mereka syuting. Aku tuh. Lagi masak ya. Coba ceritain. Aku gak tau sama yang ting. Mereka berdua nih. Gini sih. Apa. Pas mulai syuting. Berapa orang ya tuh. Aldi. Banyak kan sih. Oh ya. Aldi. Cuma cowoknya perempat. Kalau gak salah ya. Mamet. Sena. Aldi. Ahari. 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 Ya ya ya. Pokoknya gitu lah sama si Caca. Kan dia orangnya sensitif ya. Kalau si Caca itu. Kalau ditempat kayak gitu. Pasti ngerasa. Saya berdiri. Pokoknya dikelilingin. Semua itu sama laki-laki. Dikelilingin. Cuma gak banyak. Padahal awalnya kalian cek lokasi kan. Ya. Ada yang aman ya. Ya. Karena disitu. Hmm. Disitu. Sebenarnya. Sebelahnya pinggir jalan. Arah ke Curug. Ya. Jadi ngerasanya. Wah aman lah pinggir jalan. Kita kelilingin nih. Yang syuting ini. Karena si Ayung itu kan gak mau kan. Kalau ditinggal. Lepas bagian gitu. Lepas bagian gitu. Dia duduk ya. Si ini nih. Si Datuk nih. Kan saya madep ke. Aku belum duduk. Sebelum. 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 Masuk kesitu. Aku udah ngeliat. Cuman aku gak bilang ke siapa-siapa. Tapi ini halusinasi aku kan. Ya. Jadi ini. Pas dia ngeliat kan dia diem namanya. Biasa kalau di kita kan. Kalau ada yang ngeliat udah diem aja dulu. Gitu kan. Nanti diceritainnya gitu. Saya berkira-kira. Berdiri. Rada ke belakang gitu kan. Berdiri. Ngedenger nih. Ada suara kayak. Hauman gitu ya. Kayak. Entah macan atau apa. Gak ngerti. Sama kayak suara langka. Sebelah saya si Datuk. Si Datuk megang lighting gini. Megangin lighting kan. Nyorotin. Pas gitu dia ngedenger. Katanya kayak mulut nerekam saya. Disorot lah sama dia begini. Makin disorot. Ya disorot. Disumpah aku disitu. Marah banget tau. Parah. Disorotin. Itu kan setan gitu ya. Kenapa disorotin. Kan makin gak suka kan gaya. Aduh beg banget. Cuma diem. Aduh. Gimana sih. Nanti kalo udah umuin makin marah ya. Iya. Jadi udah. Diamin lagi. Tuh tuh. Gak usah disenterin kesitu gitu kan. Balikin lagi kesitu gitu. Gak lama sih. Mamet yang ngomong ke dia. Ngomong itu kan ya. Cak. Kenapa ya aku bawa bawang. Gitu katanya. Aku bawa bawang. Gak aja. Aku bawa bawangnya. Aku bingung. Hah? Gak. Gak takut ya. Terus aku gak dengar suara sebelum itu sama si Ahari. Ahari ngeliat ke aku. Aku liat Ahari. Pal liat-liat gitu. Suaranya suara apa? Kayak suara binatang, tapi aneh ya, suara suara aneh Guys, jadi awalnya, ini diceritain dulu biar gak kerewat, takut kerewat Jadi awalnya kita ngira auman itu tuh kayak, kan semacam suara auman harimau ya Kita kirain tuh kan memang yang makhluk di vila itu Sama kayak kita yang suiting rantai, inget gak? Yang suiting rantai kan ada yang hrrrm kan sama ya Oh iya bener-bener Kita kirain itu tuh penduduk vila itu Ternyata selidik punya selidik, aku curiga kalian tau Aldi gak? Pokoknya yang di kampung sajen dia paling tinggi, ganteng, paling tinggi Kan cowok cuma dua ya, eh cowok dua ya? Cowok dua tuh, si Ayo sama si Aldi ini, nah si Aldi ini yang tingginya Kemarin curiganya gini, dia gak pernah takut apapun guys, asli gak pernah takut Jadi gimana pun, pokoknya ada kejadian apapun dia tuh woles gitu Gak pernah yang panik gak apa gitu Jadi aku tanya waktu kemaren, udah selesai syuting, udah beres aja ini Tapi rumah ini masih dihantuin kemaren, aku tanya ke Aldi Aldi, coba jujur sama aku, kamu punya ya yang, bukan nuntur ilmu ya, kamu punya yang jagain badan kamu ya? Terus dia ngomong, punya teh harimau, cina, hmm benar Jadi, kan waktu setelah kejadian kita pulang itu, kan delapan makhluk yang dari vila itu kan ikut ke rumah ini Dan yang paling ngerasa mereka berdua nih, si Sugi nelfon ke temannya minta bantuan Dan ternyata dibenarkan, si Aldi itu emang bukan peliharaan si apa sih, yang ikut ke dirinya itu Iya Yang ada di badan itu emang yang harimau Jadi waktu mengalum ibu sebenernya, yang di badan Aldi ngelawan yang ada di vila Oh, zumbak kok agak banget, kita udah keliat-liat sama si Ahari Udah diem, cina-diem, kan si Ahari saya gitu Si Ahari juga takut menurutnya Nah, setelah kejadian yang bau bawang itu, si Cacat udah mulai aneh nih tingkahnya ya, Gi Nangis, nangis ya Udah-udah kagak nangis, katanya Nangis, nangis lah dia, saya kan langsung nyamperin Karena inget pas syuting rantai dia pernah kayak gitu kan Per order juga Iya, pokoknya dia mulai yang diserang, setan doyan banget Jadi langsung, saya langsung reply kan nyamperinnya udah sini-sini gitu kan Di bawah lah, di bawah itu dia jalannya ngebungkuk aja nih, berat Ketika dipegangin, si Ininya sakit katanya Dia itu teriak, sakit, sakit, sakit gitu kan Ya, pas dia ngomong sakit, ya terus saya pegangin lah gitu kan Biar mampus lu gitu kan Sakit terus gitu kan Terus pokoknya dia makin sampe gak bisa jalan pokoknya dia Saya suruh baca-baca sholawat Terus yang dia genin, yang dia genin gimana? Nah, itu pas sampe depan vila kan dirangkul terus kan Dia kata, udah lanjut aja gak apa-apa enggak nanti aja Kata saya itu Sampe lah ke depan vila, ada si Mamet gitu kan Saya suruh masuk, gak mau Si Mamet itu sound man ya di kita Dia gak mau, gak mau masuk Tapi katanya emang seneng ngeliatin si Mamet itu gitu Bawahnya seneng aja pengen deket si Mamet Jadi guys lah Jadi yang masuk ke cacah ini ganti-gantian Ya, makhluknya ganti-gantian Pas waktu yang di depan vila, yang masuk itu cewek Dan suka sama Mamet Iya, jadi bawahnya pengen ngeliatin Yang gitu seneng aja Jadi Mamet gak mau, ih geli capek Iya Jadi dia ngeliat Mamet tuh ngeliat yang gini Ngeliat cewek yang gini-gini gitu Geli-geli yang suka gitu Terus Mamet Terus disuruh Suki masuk, ayo masuk aja Masuk aja, dia gak mau, gak mau Aa, itu gak masuk cuma ih gelu Kalau dunia anaknya dia mau gelu tuh ya sama si Mamet Nah, jadi seterah kejadian itu Anak aku juga gak mau syuting lagi Karena Nangis si Ayong Ayong tuh udah nangis Kejer gak mau sama sekarang syuting Pas ditanya Tetap jawabannya gak mau diceritain sekarang Pas di rumah kan dia ceritain Ternyata waktu yang kejadian kamu Syuting sama, eh bukan sama Bila Yang dia syuting sama Bila Ada tuh yang di hutan yang anak kecil Anak aku tuh yang ngomong Jangan nangis Jangan nangis Ketawanya Kata Ayong Dia ngikutin apa yang dibuat Ayong Ngerti gak? Iya Karena sangking pengennya main Jadi Ayong ketawa Dia ketawa Gitu Anak aku tuh bener-bener gak mau syuting lagi Langsung dipeluk sama Aldi Digendong Di Villa juga digendongin Dia waktu dipangku sama Aldi tuh Maksudnya gini-gini Jadi kalo misalnya si pintunya disana Dia tuh gak mau ngeliat pintu Karena dari pintu itu Gitu Gitu Iya Katanya gitu Pokoknya mulai parah di bagian itu lah ya Iya Kok jadiinnya Nah Jadi setelah itu Itu kamu kerasukan ya? Setelah itu ya? Iya yang dia mau kerasukan Ini cerita Alhamdulillahnya aku ngevideo-in Walaupun pada saat itu Aku juga hampir kerasukan Nah jadi Si Caca ini Yang kerasukan yang ketiga lah Dalam satu malam itu Masuk ke Villa Dia Ngegas minta kopi hitam coba Kopi Kopi Aku denger tuh Dia ngomong ke kamu Minta kopi Kata Sugi gini Enggak ngapain kopi Sugi udah tau nih Ini bukan si Caca Gak pernah ngopi dia mah Minta kopi Giniin lagi mah dia Enggak Kata Sugi Kalo rokok ini Kalo kopi mah Minta kopi Minta kopi Minta kopi Gitu Aku dengerin aja Ini kok Maksudnya Mintanya motot banget Minta kopi Motot gitu Asli Caca Jadi aku langsung gini ke Sugi Gini kenapa Langsung udah pada tau kan Nah setelah itu Yang panik tuh Aldi ya Si Aldi langsung panik Langsung panik Langsung Dia mungkin Baru ngeliat Gitu Gimana nih langsung gitu kan Makin manja lah Mungkin yang Ngerasekin si Caca ini Langsung si Caca itu Langsung Kamu langsung gini tau Ya Nah Kan itu aku video ini ya Nanti ada cuplikan videonya Terus kan apa tuh Yang dia berdiri Sebelum si Ijal Mapan Kan Megang juga sih tuh Yang diri sakitan Yang Bunda nanya Diapain gitu kan Gitu tuh Jadi gini Gi sebenernya Gatau ya Bagi yang sering melakukan Apa sih Mediasi ya namanya Mediasi yang bisa Yang punya kemampuan Memasukkan makhluk gaib Kedalam dirinya Itu mungkin Prosesnya mungkin beda Sama prosesnya aku Bagi aku kemaren Itu tuh Prosesnya kayak apa ya Kayak berantem sama diri sendiri Kayak berjuang sama Kayak berjuang atas Badanku sendiri Ngerti gak Ini aku Leher aku tuh Berat banget Belakang aku tuh Panas banget Kepala Kepala tuh kayak Yang berat pokoknya Dan aku sebel banget Lihat dia Aku tuh ngeliat Kamu ngerasain ga Aku ngeliat melototin kamu gini Iya Aku melototin Si Sugi gimana gini Gila Cina Nah disitu aku sadar Kok aku ngeliatin si Sugi Ya saya nanya kan Apa Aku tuh ngelototin dia Kayak pengen ampul ngertinya kan Iya Kesel Gatau kenapa pengen teriak Di muka dia Pengen nampol aja Pas aku liatin gini Si Sugi gini Apa gua Eh Kok aku ngeliatin dia Nah disitu sudah sadar tuh Langsung aja kan Aku baca ayat kursi Langsung apa yang bisa dibaca lah Dan Gatau kenapa Gerecek banget ambil HP Nge videoin kamu yang lagi Terasukan Fitri tau kalo aku tuh Mau dirasukin Langsung Fitri ngomong Tidak duduk dekat aku sini Langsung dia ambil bawang putih Semua badan aku dipakein bawang putih Rabut aku dipakein bawang putih Semua badan aku udah bawa bawang putih aja Mau disambang Pokoknya Alhamdulillahnya Aku bisa ngelawan saat itu Ternyata guys Rasukan itu tuh Tergantung kita Jadi Kalo misalnya kita bisa ngelawan Insya Allah Gapapa Bisa gitu loh Ternyata kita masih punya kendali penuh Terhadap diri kita sendiri Jadi bukan yang kalo rasukan tuh Engga gitu loh Prosesnya tuh ternyata Cukup Cukup memberi kita tuh Kekuatan untuk melawan gitu loh Iya Makanya aku bilang Mungkin berbeda ya Bagi pengalaman kalo di aku kayak gitu gitu Nah Saat aku rekam itu Waktu aku posting di Instagram Anak-anak Indihome tuh pada menghampiri Indigo Anak Indigo tuh pada menghampiri DM aku Terus ngomong gini Kak Itu yang masuk ke dalam Ngomongin kamu Masuk ke dalam Yang dirasukin itu tuh Orangnya setengah Tinggal Nah Karena yang pas aku liat Pas yang masuk Yang udah keos Si Ayong Pas aku Aku pertama masuk itu ngeliatnya dia Yang gak ada badannya setengah Tapi yang aku liat ke tengahnya aja Iya Jadi Ih kok takutnya takut salah dia Udah lah aku udah ngomong dulu Nah Jadi dia ngomong gitu Kalo yang aku liat katanya gitu Yang Yang Masuk ke dalam Dia itu Badannya setengah guys Jadi Ya Kita nyimpul ini ya Namanya juga itu bekas Jepang dan Belanda mungkin gitu kan Jadi Badannya tuh setengah Asli katanya setengah Sudah ini aku berat juga kan Pokoknya gini aja pengennya Ya 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 Itu tuh Ada beberapa video Eh Ada satu video yang gak bisa aku share Ingat gak gini Nah Setelah video yang Caca kerasukan itu aku share di Instagram Setelahnya Besoknya aku pengen story Eh pengen story Video yang Belakang villa itu ada Kandang kambing ya Hmm Tapi kandang kambingnya itu kayak rumah Aneh kandang kambing di kampung tuh Bagus ya Kayak rumah gitu Kayak kubuk gitu Nah Jadi pas Pas di shoot itu ternyata Makanya gak mau dipost sama aku Ternyata disitu ada nenek-nenek Ya jaman dulu lah Nenek-nenek sudah Zaman dulu Dia gak suka Yang bisa ngeliat anak Kim di home juga ngomong Indigo Indigo Jadi kan aku gak bisa ngepost video itu Tapi bisa ngepost yang lain Aku bilang Anak-anak Indihome Tolong dong DM aku punya WA Enggak Aku pengen kirim nih Video yang ini kalian liat apa Aku kirim lah ke dia Terus dia ngomong Iya itu ada Nenek-nenek yang lagi duduk di depan Teras itu Pake sarung Jangan dulu Dan dia gak suka diekspos Dan ini Sontral Dipost sama dia Terus dia ngomong Ripost aja bun Gak apa-apa Saya aja bisa Aku kan Ya orang pada pada sarang kan Saat itu Nenek story aku tuh Gimana-mana gitu Aku repost lah Setelah kejarin itulah Baru kita rumah kita Kerasa ya Nah Setelah Di repost itulah Baru Kita tahu Kalau ternyata 8 makhluk dari sana Itu ikut kesini Dan bentuknya nanti kita kasih tau Dan Lanjut yang ke hari ketiga Setelah yang Kejadian kamu Apa lagi sih? Gak tau Aku inget Pokoknya yang aku diazanim Yang paling parah itu Oh iya Ini keren nih Ada gak sih Ada videonya ntar Jadi ini Direktur penakut kita Tiba-tiba Menjadi penberani Gak suka aku Apresiasi banget Aku sampe heran Tau dia tuh bisa Apa sih Pas dia ini kan Ngelepon bapaknya Si Ijal itu Si Direktur itu Telepon bapaknya Sama bapaknya Dikasih arahan lah Gitu Jadi si Caca ini Dipegangin kupingnya Sambil diazanin Itu ada kan videonya kan Storynya Nanti ada videonya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Surah Al-Fatiha Al-Fatihah 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 tahu ya anehnya di desa itu tuh katanya anak ceweknya itu malah memang nggak tahu dan anak ceweknya itu banyak kan merantau. Jadi salah satu beberapa wartam sih ada yang nge-DM aku, teh emang di desa aku itu banyakkan cowok daripada cewek anak remajanya. Aku bilang gini, iya aku yang makanya aneh nggak susah banget nemuin remaja cewek di desa kamu. Ya karena banyak kan disuruh merantau. Tapi ya cowok-cowoknya justru tinggal karena mereka punya kewajiban mandi di Curug Cimedang itu Rabu dan Kamis minimal eh maksimal lima orang per malamnya bergantian ditanya untuk kepala mereka jawabnya cuman tawa semua. Ya maksudnya mereka nggak ada nggak tahu ya gitu tapi mereka ngomongnya ya itu cuman tradisi kami aja teh. Sama-sama cerita yang aku tulis makanya aku heran gitu kok bisa sama. Padahal nggak pernah demi Allah nggak pernah kesana sebelumnya. Pokoknya beres krip barulah kita cek lokasi. Nah hari terakhirnya scene Ayong lagi sama Caca sama Bila di rumah di depan vila ada rumah kosong. Di situ juga anakku nangis padahal itu siang karena si kembar ini mengikuti bagian lagi. Kan si Ayong nangis kan di situ nggak mau lagi. Dia itu ngajak pulang banget ayo bun pulang Ayong udah nggak mau lagi disini udah udah nggak akan pernah mau lagi kesini katanya gitu. karena dia dilarang sama dia mimpi waktu tidur di pila itu. Ternyata ada yang mimpi dia mimpi diomongin jangan kesini lagi gitu. Jadi setelah kita pulang kita balik lagi nih dua pelotar pulangnya yang telan-telan pulang duluan. Waktu di jalan si Iko ngomong bun kayak berat mobilnya padahal itu tuh isinya nggak banyak ya sesuai lah gitu tujuh apa delapan orang. Ternyata aku bilang banyak mungkin bocor. Nggak mungkin bun. Beda katanya gitu. Si Ayong sama si Fitri yang tau diem aja nggak mau ngomong. Ternyata delapan itu ikut kita guys makanya berat jadi itu jadi 15 orang di dalam. Nggak orang ya. Setan. Jadi itu tuh beratnya tuh justru karena mereka kata si Ayong gini. Kan yang kembar itu duduknya di samping Ayong bun. Makanya si Ayong itu kalau padahal dia tuh dekat banget sama Ifka ya. Ifka tuh pas di samping dia. Dia nggak mau gini ke Ifka tidur. Gini ke Fitri. Karena di sampingnya ini si kembar itu. Wah gini. Ternyata al fertile aktualya. Juga diu di sana.